Halo teman-teman semua, welcome to my channel dan di video kali ini gue bakal main game Mega Dimension Neptunia V2 Awalnya gue kira ini V2 itu adalah 7 ya, V-I-I gitu, 7 Cuman ternyata ini adalah V2, ini adalah game lama dan mungkin ini pertama kali gue mainin ya Bukan mungkin sih, ini emang pertama kali gue mainin game ini so gue belum pernah Mungkin ini game menarik Mungkin menarik dari sisi Wibu-nya, dari segi JRPG-nya, itu yang mungkin membuatnya menarik ya Kita gak tau efeknya bagaimana atau bagaimana So, ini bagi gue ini mungkin menarik ya, dari awalnya aja ini wow gitu penampilannya So, tanpa berlama-lama lagi, let's play the game Alright Kita mulai di apa ya, kita ada di sebuah kota kali ini Gimana ceritanya, I don't know Wow Mungkin ini ada suatu kekuatan jahat ya Oh Ini mungkin alien, alien Kita ngelawan alien kah Keren-keren, ini robot atau alien coy Gila cuy Hancurin kota dong, mungkin kita lawan ini kali ya Anjir, keren banget cuy Jadi penampilannya sih keren ya Keren-keren, keren Dan kita ngehadapin mereka gitu Oke Jadi yang tadi, itu V itu apa? Ini beda game kah? Atau ini dalam gamenya ya? Menarik sih Mungkin bisa di save ya Kita coba save dulu Walaupun kita belum ngapa-ngapain gitu Oke, new game Game dalam game Wow Ini jadi gaming industri Oh ini tentang gaming Jadi ada sebuah dunia Tentang 4 CPU Yang melindungi Planetun Planetun Oke Oh, jadi ada 4 CPU guys Dan ini 4 CPU tadi Yang pertama adalah yang tadi Yang warna ungu Sekarang yang warna Tadi apa ya? Yang warna ungu Gue lupa namanya Cuman yang hitam ini namanya Last Station Ini white Lowey namanya Dan yang ini green Yang hijau Lean box Jadi gaming industri ini Dilindungi oleh 4 CPU ini ya Oke Oh, Neptune yang ungu namanya Dia habis bangun tidur ya Dia habis mimpi buruk Terus ada suara-suara Dan dia mau lihat suara itu Suara plastik kah? Suara apa? Suara apa? Oh Dia pengen ketemukan Wah Jadi ada Suatu suara yang Minta tolong gitu Dan dia Jadi minta tolong Dimensi 0 Dimensi 0 Dimensi 0 dong Dimensi 0 Halo? Ada seseorang disini Jawab aku Aneh ya Jadi ada sesuatu Di tanah Gaming console Wih Oh ini PS kah? Jadi dia Ini logonya aja Belum pernah dia lihat gitu Cuma ini gaming console ya Jadi dia bakal ambil ini Untuk disimpan gitu ya Karena gak ada orang gitu Mungkin Bisa dia simpan Wih Ini siapa nih? Ini Napgear nih Napgear? Aku nemuin Ini loh Gaming console Lama Mungkin kita bisa coba Oh Jadi ini adiknya Neptune ya Napgear ini Jadi Kandidat CPU selanjutnya Histoiri Histoiri Tadi yang putih Sembukan Jadi Planet tune ini Nyiptain dia dulu Si Histoiri Untuk Ya Nyimpan histori lah Sejarah Oke Gina ini ada di Gaming industry Perpindahan gaming industry Gitu ya Di masa perpindahan Gaming industry Oke Oke Jadi Masa ini tuh Adalah masa Dimana orang-orang Nyari CPU baru Untuk diikutin Gitu Jadi Si planet Yang sekarang kan CPU-nya Ini sih ini kan Si Neptune Jadi mau ditinggalin Gitu Oh Hata-hata Jangan Ceritanya Planet tune ini Adalah CPU Gitu CPU itu Ya Kayak game Game yang Control Gitu Jadi ini adalah Noir CPU Last Station Jadi CPU Sebelah ya Yang tadi Yang hitam tadi Oke Jadi Neptune ini Minta tolong Adiknya untuk Ini Perbaiki Konsol yang tadi Dia temuin Gitu ya Dia gak peduli Gitu Dengan Keselamatan Perniak Neptune Tadi ada suara lagi Tolong aku Oke dari mana Dan mungkin suaranya Dari itu ya Gaming konsol Yang dia temuin Itu Kebuka kah Portal Mereka terjun Ke dunia lain Oke Sudah cepetin Saja Wih Kita Sampai Jadi Kita Di dunia lain Dimana Kak kita Dimension Zero Ya Tadi Mungkin Disitu Kali Mungkin Ini adalah Mimpi Kata Si Neptune Bagaimana Mungkin Ini adalah Realiti Atau Game Gitu ya Oke Kita Bakal Jalan 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 Wihdih Oke Eh 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 Wow Gue belum tau Tih Mana Coba kita ke event Ada apakah ini Tidak Tidak ada seseorang Disini Ameh Seseorang Tidak ada Jalan Tidak ada Tidak ada 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 Cepat Tidak ada Jalan Tidak ada Jalan dia mau pecah di langit-langit oke kita maju saja dia percaya banget gitu kalau protagonisnya itu dia oke kita dapat battle pertama ini mungkin tutorial kali ya kita lawan monster, ayo oh bisa berubah mana, ga berubah apa sih, malah ga berubah dong hampir aja itu HDD ini battle apa ini kombo ini kombo money, you can set oke your first attack di mana by your turn, cannot be changed oh ini kombo-kombo nya ya oke lah oh ini kombo nya Neptune, standard, power, rush ya ini cuma ada zanba power edge, power slice coba rush, map slice kita coba 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 kombo equipment oke lah ya gak peduli sih sebenernya wih ini mungkin karena DLC kali ya ada pedang yang lain cuma kita pakai wooden sword dulu mana ada gitu ya awal-awal udah gini oke langsung aja let's start the tutorial battle oh tutorial i've never seen this monster before look strong never fear nefkir oke ini gua oh bisa gitu wih wih ini bisa gerak mau kemana nih gua geraknya eh HPnya segitu dong slash slash mati dong anjoy mungkin karena equipnya bagus kali ya oh what's up Neptune it's our shares i yeah right i trounced a certain noir in a character ranking contest that popular aduh shares shares itu adalah ke ke apa ya kepercayaan 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 seseorang dalam satu CPU gitu dan ini nol gitu fathenya maka dari itu kita gak bisa berubah gitu nah kita coba kontak sama Eastoir kepercayaan tapi gak bisa gitu ya oke oke kita mau bergerak simbol attack back attack oke 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 ya gue ganti equip dulu dong masa equip dia emang udah baru co oh pantes ini harusnya beam saber enak aja udah pake ini ini juga sih violet banget ini mungkin karena kita udah pake ini kali coba gua pindahin dulu ke yang basicnya ya biar ininya biar nggak terlalu OP lah oke ini repical beam sword ya nggak OP banget kan ini biar nggak terlalu OP guys ini juga beam saber biar nggak terlalu OP ya ini ada monster nih udah mati dong oh jalannya ada batasnya dan ini nggak bisa ngelawan gitu terus udah apa Defense Defense Wih Defense ini jalan ada ininya tuh rame-rame ini kayak suiko dan i3 loh jadi ada jalan tuh ada ininya udah menarik ini kayaknya battle-nya oke jadi ada stamina gitu ya ini nggak bisa ke atas kak wuih kalau gua bisa lompat ini ada chest nih di atas kak chestnya di atas kak chestnya yam ya itu ada chest woy challenge clear kangguru champion oh gara-gara kita lompat-lompat coy ini kayaknya di atas ini ya oke nggak papa nggak papa ini gua bisa hancurin nggak bisa loh woih itu ada chest woyh ada skill nggak ada skill nggak ada skill nggak ini ini kok nggak bisa sih ini musuh lagi event 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 ini event mungkin nggak bisa gua skip kak itu jadi ada belahan gitu di langit ya pecahan gitu crack kayak mau pecah langit ya ini gua bisa gua cepetin kak skip bisa sih cuman gua ntar nggak tau apa-apa oh iya ada cewek di kelilingin monster dan kita harus tolong dia nih siapakah cewek ini oke eng jump eng kok gua tiba-tiba ada di atas ini dan gua kemana ini woi 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 kesini ini mah yang tadi coy halal maaf ini bisa nih ini gua battle lagi ini gua nggak bisa ke atas kah sini sini juga nggak bisa padahal gua bisa diamin tuh 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 kayaknya nggak bisa emang lagi nggak bisa kali ya mungkin coba kita jalan dulu kali ya mungkin ini tutorial jadi nggak bisa ini oke maju dulu aja lah ini apa nih warp 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 kemana kah oh ini jadi tadi yang di atas tadi ya kirinya kita bisa ambil cuman disitu nggak bisa mungkin ntar ada warp lagi kali ya eh kok nggak bisa warp nggak bisa warp lagi jadi kita harus di atas mantap eh kita nggak bisa kesini apa di block gitu guys eh gua bisa lihat mapnya nggak sih jump ini nggak ada mapnya kah map 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 oke diam 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 oke kita kesini lagi tadi kan warp udah kita battle lagi guys wujih monster baru monster baru ini yang lawan ini deh ii mati dong nih Def 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 Wuihhh Wuih iya kita, ini ga ada map yang bisa dibuka gede gitu guys eh ada ini lagi cowok ini ga bisa dianjauin ya kok gitu sih ini gua ga bisa diancurin ini gimana ngancurin nih cowok woi encounters foto, defense, skill kayaknya belum bisa deh ya harus diam lagi cowok oke betul lagi, betul lagi eh bentar, mendingnya kesini ini ini bisa skill oke let's wave ga bisa, ga kemat defense lagi tapi kita lihat skill wow cross combination ga ga bisa defense ini kita coba pake skill oke let's dance let's wave let's wave disini disini anjay sakit udah udah ini ga bisa diapapain udah ini ga bisa diapapain ini battle nya gampang ya atau ini karena masih tutorial ya oke coba kita lihat skill oke coba kita lihat skill let's dance last wave sama dong gua coba mantap mantap tuh ini tuh gitu tuh oke kita kesini lagi komen ada skill fishing beam jangan deh ini attack aja biasa headbutt rush ha ha oh slas alright easy ini monster bisa dihindarin sih oh ini ada item oke btw gua bisa save ga sih sistem sistem oke coba kita beresin dulu ya oke oke gua pake skill lagi biar cepat slash wave nampak kai ini ga bisa gini ya ini boss kah ini tuh game nya harus jam panjang panjang oke attack biasanya udah nemang eh ini ada apa nggak ada kah oke 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 easy peasy oke mungkin ini terakhir kali ada tempat save soalnya berjanji ikan aja bisa ngalahin men GG lah ikan ini harusnya tempat save udah logo save oke oke mungkin di part pertama ini gua belum kemana-mana sih baru kita baru tahu dimana ini adalah dimensi dimana ada 4 cpu dan kita lagi terjebak di dunia lain gitu ya karena konsol yang kita ambil battle systemnya kayak tadi yang menurut gua tadi menarik gitu kayak turn base dan kita ada stamina juga untuk gerak gitu jadi ga pas banget harus turn base gitu turn base nya harus ada defense juga dan harus ada strategi juga dimana kita harus tempatin karakter kita supaya kita ga terlalu kebanyakan damage kali ya mungkin yang area-area kayak gitu ya harus agak jauh juga ya ini mungkin mekaniknya agak sedikit rumit cuman menarik gitu game ini apalagi dengan tampilan yang seperti ini dengan grafik yang seperti ini jadi mungkin bakal gua mainin lagi next review next game next gameplay so segitu aja guys gameplay gua hari ini see you next video bye bye